cik 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 berangkat oke lah bray jumpa lagi dengan gue dan keren tukang speak dalam edisi podcast ap itu podcast pod dikasih es biar adem oke lah langsung aja lah di video kali ini gue bakal ngasih sesuatu yang ibaratnya orang-orang pada ngerayain ya kan tau sendiri kira-kira musik ini gue tau dari apa namanya yang komentar nih di video gue yang terbaru kemarin wah bang ini tahun lagunya John Lennon yang imagine orang-orang pada ngerayain kok channel abang kagak yaudah lah gue bikin ya buat temen-temen lah oke lah balik lagi ke lagunya ini ya pembahasan kita kali ini lagu imagine dari John Lennon yang dimana kemarin tanggal 9 September dirayain yang kelima puluh jadi ini lagu dibikin tahun 1971 bu catet tuh ya entah masuk kalau ulangan ya ulangan testing 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 kalau masih ada testing testing you may say I'm a dreamer selamat menikmati selamat menikmati jadi ini lagu dah lima puluh tahun tapi lagunya itu masih orang banyak yang dengerin kayak radio-radio masih banyak yang muterin gue gak tau disamping apa gitu faktor api jadi emang lagunya tuh enak kan lo tau sendiri lah John Lennon gitu ya gak personalnya The Beatle The Beatle ya The Beatle kalau bikin lagu kan The Beatle enak-enak ya jadi lo kalau dengerin lagunya The Beatle nih pasti langsung masuk ke kuping langsung apa lo dengerin sekali padahal kayak lagu she love you she love you langsung lo nyanyiin obla di obla langsung obla ya gitu lah jadi lagunya emang easy listening nih lagu yang kita bahas nih Imagine enak banget dengerin gitu baru denger sekali lo apa nyanyiin deh nyanyi gimana ya lupa gue lupa lupa nyanyi gimana ya sebentar oh iya ada gitar nih hehehe kakak dulu gak kakak dulu gak ngalah gak ya hehehe 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 gue nyala ben hehehe hehehe kok begini suaranya hehehe wah blaur You try, you try, you try Begitulah Begitulah, nanti kita nyanyi ya Di, mungkin pengunjung acara Pengunjung tahun, pengunjung api Pengunjung kebon ragunan Kebon ini kali ya Kebon ragunan Oke lah, balik lagi ke lagunya John Lennon The Beatles Eh enggak Lagunya John Lennon, bukan The Beatles The Beatles Dibertable, The Beatles Dibertable itu dong Siapnya namanya, Nick Jaeger Rolling Stone I can get no satisfaction Enggak, orang-orang lagi ngomongin lagu John Lennon 50 tahunnya Lagunya Imagine Mantep lah, kalau gue bilang lah Itu lagu mengundang kontroversi Karena Gue enggak tahu ya Kok liriknya gitu Kayak semacam Mengundang-mengundang aura-aura yang gimana ya Aura kasih, aura negatif, atau aura api gitu Aura-aura kali, aura-auran Oke lah, mungkin ngacu aja, kita buka aja liriknya 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 Oke lah, kita sedikit Oh iya Sebelum kita klirik Kita bahas dulu Ini yang bikin Jadi kenapa ada lagu-lagu Lagu Imagine Yang seperti kita ketahui Lagu Imagine tuh Terakhir kali Di, apa namanya Di kemandangan di public gitu Di money-money Di ini ya Di olimpiade Bukan olimpiade Lagunya itu Imagine Woh, olimpiade kembali di Jepang ya Bisa ada nih Hubungan dengan Jepang Kita ketahui Kalau Yoko Ono itu kan Istri John Lennon John Lennon itu orang Inggris Yoko Ono orang Jepang Wah, orang Inggris Orang Jepang Menikah gitu Rame ya Kalau ibarat nonton bola gitu Jepang sama Inggris Rame kan Iya Tapi ini beda men Orang kalau nikah Biasanya kan Bikinnya anak ya Kalau dia bikinnya lagu Lagunya enak Lagunya bis 2 aja Lagunya ibaratnya happy Awet gitu Ibaratnya masih ada gitu Mungkin aja Sampai 50 tahun lagi Masih didengarin gak Banyak orang yang tau kan Itulah dia Ngekaya orang-orang gitu Orang kan kalau nikah gitu Apalagi misalnya ini Orang timur ya Orang timur sama orang barat gitu Nikah aja Ya kalau sekarang-serang Paling di Youtube-in doang nih Iya Dia lagi jalan di pantai Dibikin videonya Upload ke Youtube Dia lagi jalan-jalan nih kan Kemal Di video-in Dia lagi masak Di video-in Dia lagi nyuci Kendaraan Di video-in Dia lagi ngapain Juga di video-in Di Youtube Kenapa gak lagi boker aja Lo video-in Kalo ini beda men Pasangan ini ya kan Walaupun dia menikah Berbeda kebudayaan gitu Bikin lagu Lagunya mantep Kelah Itulah kelebihannya ya kan Kenapa lagu ini Apa namanya Bisa sampai Awet gitu Kita bahas aja lah Langsung aja ya Liriknya gitu Karena kan yang tadi Di latar belakangnya itu Ketidakberagaman Dibikin lagu Itulah Kekuatan lagunya disitu Langsung aja nih Liriknya nih Imagine Apa ya bentar ya Gupanya ternyata Nggak apa liriknya Lirik-lirik 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 Artinya deh Biar nggak ini Pusing gue Lirik artinya Hari ini gitu Pakai terjemahin-terjemahin Oke langsung aja lah Kita bahas Lagunya agak Apa namanya Agak sedikit Mengguncang Iman lu juga Ya lu kalau misalnya Agama lu Muslim Ya lu ambil guru dulu ya Jadi lu Ibaratnya Gak salah paham Tau-tau salah paham Lagu beginian Karena emang lagu Emang rada-rada Kayak gimana Nanti kita bahas aja Ya bisa dibilang Serem Bisa dibilang asik Asik Bisa dibilang menghibur Ya menghibur Tergantung konteks Kan dalam lagu ini Kan judulnya Imagine Bayangkan Bayangkan Jadi Kalau bicara Bayangkan ya Di dalam dunia Kriminalitas gitu Dunia kriminalitas Dunia kriminal gitu Kalau cuma bayangin Gak apape Ibaratnya Ya ibaratnya Gak inilah Belum jadi bukti yang kuat Nah kalau udah ngelakuin Nah anda tersangka Bisa terciduk Nanti terciduk Ini begitu ya kan Kalau dilakuin Kan judulnya Imagine Bayangkan Bayangkan doang Oke Tadi dulu dong Krokodul lo Biar keren Kayak siapa ya Kurt Cobain Imagine Bayangkan Bayangkan lagi ya Jangan lo Giniin Karena Lagu itu kan lagu Buat hiburan ya Buat melepas penat Segala macem tergantung Lo yang menganggap ini Bagi gue sih itu Ya hiburan lah Jatuhnya Gak Gak sampe Macem-macem gitu Kami ini Kira manusia yang Diekspresikan Lewat satu nada Yang membentuk Apa namanya Harmonisasi Yang bisa didengarkan Atau bisa dinikmati gitu ya Ya menghibur lah entertainment Jatuhnya Mengisi waktu-waktu Anda Tiap gitu Intinya mula Inti apa Inti sari Oke langsung aja lah Imagine there is no heaven Bayangkan lah Tidak ada surga Nyanyi dong Nyanyi mula kayak film India Biar enak gitu ya Biar gak Bahasih ngomong gue Dalam youtube Musiknya Bayangkan Tidak ada surga Tidak ada surga Jadi gimana ya Imagine there is no heaven Bayangkan 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 gak ada surga Terus Mudah aja Jika kamu ingin berusaha Atau ingin melakukan api-api lah No hell below us Karena Enggak ada neraka juga Di bawah kita Enggak ada surga Enggak ada neraka Terus Di Apa namanya Di atas Enggak ada surga Enggak ada neraka Enggak ada batasan Gua mau joget Enggak apape Enggak ada batasan Di depan umum Enggak dosa Enggak ada Ini begitu Karena lo gak kenal surga Enggak kenal neraka Kalau orang Apa namanya Tau surga Tau neraka Kalau joget Di depan umum Joget depan kamera Joget Kayak boyband Kalau enggak Apalagi yang cewek-cewek Joget Gitu Aku gak kenal surga Gak kenal neraka Joget aja Enggak ada yang batasin gue Oke lah Yang penting Hati gue senang Nah itulah Jadi dulu Mau ngapa-ngapain aja Debas Adalah artian Balik lagi ya Ini imagine Imagine bayangin doang Jangan lo lakuin Kalau macem Ini emang lo Lagunya cuman Nyuruh lo bayangin doang Seandainya Seandainya lah Balik lagi nih Lo mau nabung di bank Lo tau nih Kalau nabung di bank Kan lo dapet bunga Bunga itu haram Karena Ya kalau misalnya haram Pasti lo berdosa Nah Lo dosa Masuk neraka Balik lagi ke neraka Ya kan Udah gak jangin nabung gue di bank Gitu Iya Jadi kan lo kayak Semacam terbatas gitu Ada suarga Ada neraka Seandainya lo gak kenal itu Ya udah lah Lo beras-beras aja Mau ngapa-ngapain Jadi gitu Terus Di atas kita Hanya ada langit Kalau misalnya Langit tuh Berarti Yang dimaksudin adalah Kayanya sih Kayanya Kayanya Tuhan Tuhan Kalau lo tanya gitu Tuhan ada di mana Tuhan Di atas Di atas berarti di langit Enggak mungkin Tuhan ada di mana Tuhan Di bawah Enggak mungkin Masa posisi Tuhan di bawah Pasti di atas Yang paling tinggi Dudukannya Tuhan di mana di atas Jadi lo gak kenal surga Enggak kenal Tuhan Jadi lo Apa namanya Hidup sesuka hati lo Kan Cuma bayangin doang Imagine Terus juga Bayangkan lah Semua orang Hidup Hanya untuk hari ini Imagine all the people Living for today Bayangin semua orang gitu ya Hidup Cuma untuk hari ini Kasarnya beginilah Perumpa manilah Lo hidup nih Terus lo udah tau gitu Kapan matinya Terolah Jadi Lo Sebelum mati Lo mau ngapain aja Hidup lo tuh Wah Mungkin aja Lo mau senang-senang Segala macem Karena lo tau Besok aku mati Aku senang-senang lah Mungkin aja Karena kan lo gak kenal surga Gak kenal neraka Gue bilang tadi Bayanginnya Bayangin Ini begitu Jangan lo lakuin Kalau jadi lakuin Nanti lo tersangka Dikiduk tau Yang nyiduk siapain Jadi begitulah Ini punya lagu Bayangkan doang Jadi begitulah ya Jadi lo hidup Tau matinya kapan Jadi lo tau lah Hidup hanya untuk hari ini Lo bisa bayangin Lo mau ngapain aja Karena lo udah tau Matinya kapan Nyiapin api Ini buat gue sih Gak seru aja Kalo ketahuan matinya kapan Ya gitu lah Terus Imagine there's no countries Bayangkan nih Gak ada negara Kayaknya sih Gak sulit juga sih Ngelakuinnya kan Terus juga Jadi gak ada alasan Untuk ngebunuh Dan terbunuh Imagine there's no countries Imagine there's no countries In this country Imagine there's no countries Gak ada negara Anggaplah kita gak punya warga negara Kita gak tau Kita tinggal limani Gak punya negara HAP-HAP Jadi intinya Lo gak punya Lo gak kenalan negara Lo mau ke Amerika Lo ke India dulu lah ya Lo mau ke India Pasti lo gak ditanyain Eh lo orang mana Mana pasport lo segala macem Pasti gak ada nanya pasport Gak ada nanya Lo orang mana Segala macem Walaupun Lo Apa namanya Fisik lo tuh Berbeda sama mereka Belum artian tuh Fisik itu Warna kulitnya Berbeda sama mereka Karena Apa namanya Gak ada negara Terus Kalau misalnya Ke Amerika 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 Bebas bebas aja men Karena emang Gak ada negara Gak ada tanyain password Walaupun Emang kita Fisik kita berbeda Belum artian Bayangkanlah Gak ada rasis di dunia ini Nah itu tepatnya itulah Kayaknya sih emang Gak sulit juga Jadi lo gak ada Gak ada alasan itu Buat perang Kalau Namanya Negara kan Apalagi Negara yang Kuat gitu Pasti menjajah negara yang lemah Dan negara yang lemah Dijadikan Apa namanya Wilayah kekuasaannya dia Berarti menjajah Begitu ya Jadi begitulah Jadi gak akan ada perang gitu Yang ujung-ujungnya Ada korban pembunuh Ada pembantaian Pembunuhan segala macem Gak sulit juga emang Kalau gak ada negara Balik lagi Bayangin nih Bayangin Masa udah lakuin Jangan Kan ini seni men Dan bayangin juga nih Ya kan No religion too Gak ada agama juga Coba lo bayangin Gak ada agama gitu Coba lo bayangin Semua orang Hidup dalam damai Woy gila mantep Setelah bayangin Dunia gak ada agama Sekarang Bicara agama ya Banyak orang yang fanatik Itu sama agama Sebenernya sih Sampai Saking fanatiknya gitu Apa yang bertentangan Dengan agamanya dia Wah Dibilang Salah Wah akhirnya kan Yang gak terima Bisa jadi permusuhan Nah dari situlah Timbullah ke Kacauan Dan ini oleh agama Sebenernya sih Gampang aja Agama tuh anaknya Gak usah diomongin Jadi Ya Bisa aja lo Apa namanya Karena Ya Tuhan sendirilah Agama tuh kalau diomongin Rame men Yakin sama aku Kalau diomongin rame Coba deh lo Gak ngomongin agama gitu Karena kan Belum tentu juga Agama lo Sama lo Sama gitu Coba lo gak ngomongin Pasti anak-anak aja Ngobrol juga Kalau lo tiba-tiba nih Ngomongin agama Agama lo gitu Terus Yang di samping lo tuh Agamanya beda sendiri Lo kan namanya Orang ngomong Agama kan Fokusnya gitu Ya kan Lihat dari sudut pandang Agama lo Yang di sebelah lo Teman-teman lo Beda agama Pasti kan Wah bertentangan Segala macem Wah itu bikin ribut Bikin permusuhan Bikin kacau Nah itu lagi Yang ditakutin Begitu Lo bayangin gitu Kalau gak ada agama Di dunia ini Gue gak tau sih Intinya ya Mungkin aja gitu Damai-damai aja Tapi Ini Balik lagi Imagine Ya lo tau sendirilah Di youtube dah Lo ngomongin agama Pasti youtube lo rame Kalau youtube lo gitu Gak ngomongin agama Segala macem Lagi politik ya Sepi-sepi aja Coba aja lo ngomongin agama Pasti rame Ntar disitu ada deh Yang komentar Wah Nah itu disitulah Yang bikin rame Buat gue sih Agama Gak usah diomongin Tapi dijalanin Gimana dong Kalau lo mau Hidup dalam damai Hidup dengan damai Jalanin aja Apa yang membuat lo yakin Emang itu aja sih Intinya Ya begitulah Bayangkanlah No religion 2 Gak ada negara Gak ada agama Oke lah Dan Nah ini kan Pasti lo kalau ngomong Begini nih ya Di depan orang banyak Pasti diketawain Nah jalanin bikin Ya Banyain dulu ya Biar keren Kayak youtube Orang-orang Ada lagu ini Main gitar Ya No 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 Kayak lagu bos gue Kayak lagu bos gue Kayak lagu bos gue Kalau nganyi bos gue Gak begitu Ngocoknya begini Ngocoknya Gak ada lagu ini Gak ada lagu ini Gak ada lagu ini Ya mungkin aja kang berkata Aku seorang pemimpi Kan bukan cuma gue doang Yang pemimpi Di dunia ini Jadi Mungkin kamu kan berkata Aku seorang pemimpi Namun Aku bukanlah satu-satu But I'm not the only one I hope I hope someday You'll join us Jadi Gue harap lo Lo bakalan percaya Disini lagu gini And the world will leave us one Dan dunia akan Ya bersatu Ya disinilah Yang diterpkanin Bersatu Dalam damai Gak ada rasis Ya Semua manusia memang beragama Tapi Ya berarti Lo gak usah omongin lah Dalam matian tuh Ya Kayak nasi-nasing Gitu Intinya begitulah Perdamaian Kayak disini Terus lagi balik lagi nih Imagine No position Bayangkan gak ada harta benda I wonder if you can Gue ragu tuh Lo bakal bisa Bakal mampu Hidup tanpa harta Karena Sekarang Gue agak sedikit bertanya Ada gak orang gitu yang Kuat ya Hidup Gak ada duit Gak kenal duit lah Gak kenal duit Gak kenal emas Gak kenal Barang-barang Elektronik segala macem Susah Nah yang jelas Kalo misalnya Lo gak kenal itu semua Pasti gak ada orang yang Rakus sama orang yang Laper gitu Orang serakah Gak ada Karena Ibarat kata Lo Gak punya harta gitu Apa lo Apa namanya Gak ada harta benda gitu Gak ada yang bernilai gitu Yang diperjuangin Yang di Apa gitu Semuanya itu biasa aja gitu Gak ada orang serakah Ada orang-orang rakus Yang ada hanya Persedaraan manusia Bayangin Membayangin Jadi tau sendiri lah Kebanyakan Permasalahan Di buka bumi ini Ya intinya Intinya itu Persaingan Memperebutkan Kekuasaan Dimana kekuasaan itu Adalah harta Harta itu bisa Uang Bisa materi Bisa Perhiasan Bisa apa aja lah Termasuk wanita yang cakep Juga harta juga Harta yang paling Berharga Adalah Keluarga Ya gue nyanyi Jadi itu Begitulah Harta Jadi kalau misalnya Bayangin Hidup tanpa Semua itu Yang jelas Dunia itu Bakal Menghargai Satu sama lain Karena gak ada yang Malbutin Wah Buat api Kan Bayangkan lah Imagine all the people Bayangkan semua orang Sharing all the world Berbagi di dunia ini Wah Yang jelas Ya Begitulah Indah lah Lu gak tau Ini lagu Terinspirasi dari mana Gitu Bukin lagi Jalanan terinspirasi dari surga Yang jelas kan Yang balik lagi lah Imagine Bayangkan aja Gitu Bayangkan aja Sampai dia bilang Gitu You may say I'm a dreamer Beramat Yang li Jelas Disini Di lagu ini Ya Ibaratnya Orang Kalau Denger lagu ini Intinya Damai Gitu kan Lagunya Emang Apa ya Diber nuansa Tenang Damai Gitu Melekat Lagu tersebut Karena memang Isla standing Gitu Tapi orang Ada juga Yang beranggapan Gitu Wah Ini lagu Anti Tuhan Lagu komunis Segala macem Gua gak tau Ada yang bilang Begitu Karena memang Lagu ini kan Sedikit kontroversi Tapi sih Kalau gue bilang Namanya orang bayangin Bebas ya Karena Kalau gue sih Ngeliatnya disini Sebatas hiburan aja Ya Lo juga Hiburan Dalam artian Cuma bayangin doang Gak ngelakuin Gitu lah Gitu lah Kayak kata Kayaknya gue udah Ngomong Cukup panjang Lebar Sampai gue nyanyi Main gitar Tapi gak papelah Di edisi podcast Pod Dikasih S Biar adem Ya biar adem Ya begitulah Oke lah Mungkin Di podcast selanjutnya Gue bakal bahas Yang menarik-menarik Oh iya lo juga Kalau misalnya ada Kolom pertanyaan Kolom AP gitu Lo bisa lah Lo isi ya Di kolom komentar ya Jangan di kolom Jangan di kolom ikan Lo isi Apaan Gak bisa baca juga Komen lo Jadi kolom komentar gue ya Lo komen gue Bang bahas ini Bahas ini Nanti gue bertimbangin lagi Gitu ya kan Gue bakal ngomongin apa Di edisi podcast selanjutnya Podcast Pod Dikasih S Oke lah Jadi Ya mudah-mudahan aja Tayangan ini bermanfaat Ya kan Karena lo yang request Dengan Ya begitulah Gue sih sebenernya Gak tau juga Cuma namanya ini The Beatles The Beatles Jangan lena The Beatles The Beatles Kalau The Beatles Ini Bibir tebal Ini dong Mick Jagger Kepang-kepang kita bahas Mick Jagger Rolling Stone The Beatles Ya termasuk Idola bos gue juga Kurt Cobain The Beatles Mania Gue juga sama Dari kecil gue suka lagu-lagunya The Beatles Suka dengerin Wah Emang kan emang lagu itu Pasti ada tuh Di rumahnya orang-orang gitu ya Kalau gak Bokap lo yang suka The Beatles Kalau gak kakak-kakak lo yang suka The Beatles Pasti jadi nyetel Kalau lo punya radio di rumah ya Jaman itu kan Dulu kan Radio dengerin bareng-bareng Gitu ya Nyetel lagu The Beatles Lampil lo apa Apalagi The Beatles lagunya Easy listening kan Sekali dengerin Wah Langsung apa lo She love you She love you Lo tau aja Baru dengerin lagu sekali Lo udah apal Ya gitulah Akhir kata Gue udah ngomong banyak ya Di video kali ini Gue pamit undur diri Bye bye Jumpa lagi di podcast selanjutnya Pod dikasih S Gue dan Chris Pig Ciao Pamit undur diri Bye bye Amin 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 Amin